Subscribe dulu, buat update beritamu. Liverpool harus puas bermain imbang 2-2 kontrabon maut di kandang sendiri. Gol Teceris di menit ke-87 membatalkan 3 poin terets pada laga pekan ke-31 yang dihelat di Anfiet. Kamis, tanggal 6 April tahun 2017, dini hari WIB, Liverpool punya 20 atem tes dengan 8 mengarah ke gawang. Mereka juga unggul ball possession dengan 67%. Sementara Bon Maut dipaksa lebih banyak bertahan dengan hanya bikin 7 atem tes. Tetapi dari 7 atem tes, 2 yang tepat sasaran berujung gol-gol Benic Afobe dan Joshua King. Gol King membatalkan Komebak Liverpool lewat gol Filipe Koutinho dan Divock Origi, hanya menambah 1 poin. Si Merah ada di posisi ke-3 kelas main dengan 60 poin. Selisih 5 angka dari Tottenham Hotspur di posisi ke-2 yang baru bermain 30 kali dan unggul 2 poin dari dari Manchester City di posisi ke-4. Sementara itu Bon Maut di posisi ke-13 dengan 35 poin. Jalannya pertandingan Bon Maut mengejutkan publik tuan rumah ketika unggul duluan di menit ke-7. Berawal dari kesalahan backpass gini Wijnaldum yang mendapat tekanan Harry Arter. Bola tanggung direbut Afobe untuk kemudian mengecoh Simon Minyolet dan menceploskan ke dalam gawang. Gol tim tamu itu menyengat Liverpool yang lantas langsung menyerbu pertahanan Bon Maut. Di menit ke-11 Origi mendapatkan selewat sepakan dari luar kotak penalti tapi bola masih melebar. Lini belakang Liverpool bermain kurang solid di babak ini dan membuat beberapa kali pemain Bon Maut mampu menerobos. Salah satu peluang didapat Mark Pug, tapi sepakannya malah melebar dari jarak dekat. Setelah beberapa peluang terbuang, Liverpool akhirnya mampu menyamakan skor pada menit ke-40 berkat. Koutinho mendapat umpan terobosan Boberto Firmino. Koutinho lepas dari kawalan pemain belakang dan menaklukkan Arthur Boruk dari jarak dekat. Skor 1-1 bertahan hingga turun Mino. Masuk di babak kedua, Liverpool langsung mengebrak dan di menit ke-48 Mr. Gawang Bon Maut bergetar terkena tembakan Nathaniel Kline. Liverpool berbalik unggul pada menit ke-59 ketika tandukan Origi dari jarak dekat meneruskan umpan silang. Wijnaldum mampu menaklukkan Boruk setelah unggul. Liverpool boleh dibilang malah menurunkan tempo permainan dan itu membuat Bon Maut mampu membangun serangan dengan baik. Akhirnya gol penyama kedudukan didapat pada menit ke-87 ketika King yang mendapat bola umpan Arthur mampu menaklukkan Ragnar Klavan dan melepaskan sepakan terukur ke tiang jauh Gawang Minyolet. Liverpool mendapat kans untuk mencetak gol lagi di menit ke-92 tapi tandukan Klavan dari jarak dekat masih mengarah ke pelukan Boruk. Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Susunan pemain Liverpool Minyolet, Plini, Lovren, Klavan, Milner, Ken, Lucas, Wijnaldum, Origi, Firmino, Coutinho, Matep 65, Bon Maut, Boruk, Ashmit, Francis, Eskuk, Daniels, Ibe, Fraser 61, Arthur, Wilshere, Putt, Gradel 83, King, Afobe. Terima kasih telah menonton!